Intro Oke, Bang Milano mungkin boleh ceritakan nih kabar yang lagi heboh nih Tentang perceraian Indra Bekti dengan sang istri Gimana Bang-Abang sebagai kuasa kom Indra Bekti? Ya jadi per hari ini Dila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti Per hari ini ya, per hari ini baru didaftarkan Ya sebenarnya permasalahannya sudah lama Bukan, jadi tidak ada kaitan dengan kemarin Bekti sakit Nah ini mesti di-clearkan juga nih Jadi tidak ada kaitan sama sekali pisah ini gara-gara sekarang Bekti karena udah sakit atau seperti apa Tidak ada Jadi perpisahan ini mungkin benar-benar keinginan mereka berdua dan pisahnya juga secara baik-baik Anak-anak tetap mereka urus bersama Bekti juga tetap tanggung jawab terhadap semua kebutuhan, keperluan sekolah maupun hidup anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Bekti Di pengadilan mana Bang? Pengadilan Jatuh Selatan Per hari ini gugatannya masuk Bang itu apa pertimbangannya seperti apa Bang mungkin Bang untuk akhirnya memutuskan sama-sama bercerai ini keduanya Ya sebenarnya permasalahannya sudah lama Saya mengikuti persis lah karena memang saya kuasa hukum Bekti sudah lama kan Dari jaman dia mulai dari karirnya sudah sama saya Jadi kemarin pada waktu Jila datang ke saya menyampaikan pengen berpisah Saya sempat tanya juga sudah ada pertimbangan baik-baik apa enggak Nah terus kemudian saya panggil Bekti juga Bekti juga hadir ketemu Terus saya tanya juga ke Bekti Bekti ini seperti ini gimana Ya Bekti bilang yaudah Bang kalau memang memang Dila maunya seperti itu dan memang ini jalan yang terbaik buat kita berdua ya sudah Saya siap gitu yaudah makanya kemarin Bekti langsung memberikan kuasa juga ya Jadi intinya dua-duanya sepakat dan pisah ini secara baik-baik Tapi kemudian udah pisah rumah ya Bang? Sudah Bekti sekarang tinggal di Radio Dalam Bang ini kan keputusan dari Dila apakah Bekti menerima aja enggak ada etika untuk mempersatukan? Enggak ada Bekti juga langsung menerima Karena memang sudah ada pembicaraan sebelumnya Antara Bekti sama Dila Tapi apa sih Bang mungkin pemicunya? Ya saya enggak bisa bilang kalau pemicunya apa seperti apa Yang jelas permasalahannya memang sudah lama Dan memang Pisah ini ya sudah memang sudah jalannya Memang berat lah buat mereka berdua Termasuk Dila juga Dila pun kemarin Sampai hari minggu kemarin masih cat saya Bang bagaimana? Saya masih Saya bingung nih seperti apa gitu Ya saya bilang ya terserah kalian Kalau Dila masih mau silahkan ngomong-ngomong Tapi buktinya sampai tadi pagi Saya konfirmasi ke para pihak Kedua-duanya tetap menjalankan Untuk melakukan gugatan percaraannya Tetap jalan Dan mereka sepakan untuk terpisah Masalahnya karena finansial atau bukan sih Bang? Tidak ada Tidak ada kaitan dengan finansial segala macam Memang prinsip Prinsip keduanya Atau orang ketiga Tidak ada Bang kalau gak ada permasalahan serius Kenapa Bang harus berpisah? Memang permasalahannya sudah Sudah Gimana ya Saya gak bisa bilang yang gimana Intinya Permasalahannya gak bisa lagi sudah diselesaikan bersama-sama Intinya mereka Permasalahan itu-itu terus Yang berulang-ulang Dan akhirnya Ya berarti menerima Untuk pisah Bang apakah kedua Orang tua juga Sempat diajak Musawaro? Sudah Sudah Dila juga sudah Ketemu orang tuanya Dan memang Dari pihak keluarga juga Sepakat Bang tadi sempat bilang Masalahnya berulang Berarti memang sudah Apa namanya Seperti ya Jadi memang Sudara ributnya itu Permasalahannya itu Sudah memang dari sebelum-sebelumnya Jadi bukan Pasca Bekti sakit Itu ya Saya garis bawah ya Tidak ada Dila itu meninggalkan Bekti Karena Kondisi Bekti saat ini Bukan Dan memang ini memang sudah 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 Permasalahannya Dan semakin kesini Ya intinya Bekti juga sampaikan Kalau memang ini yang terbaik Buat Dila Dan Buat Dila Buat Bekti juga Ya sudah Ini yang memang harus terjadi Bang Pertengkaran seperti apa Mungkin yang Mereka alami Berdua nih Artinya kan Permasalahan sudah lama nih Pertengkaran seperti itu Saya gak bisa ngomol itu Intinya Permasalahannya memang sudah tidak bisa Sejalan lagi lah Bang tadi kan Kata Bang kan ini yang terbaik Buat Dila Berarti dari Bektinya sendiri Ada dong merasa keberatan Yang ada buat Buat Bekti juga Sebenarnya Sama Jadi dua-duanya memang Sepakat ini Sepakat bisa ini Karena memang dua-duanya Buat Buat kebahagiaan mereka berdua Karena kalau enggak Ya masalahnya Seperti itu aja Ini yang Mereka jaga Mereka gak mau Ada efek nanti ke anak Jadi Intinya demi anak juga Sebenarnya mereka bisa ini Demi anak Makanya Walaupun bisa Tetap tanggung jawab Semua segala macam Seperti biasa aja Tetap akan berarti yang ini Hanya masalah tinggalnya Jangan sama status Oke Bang ini kan ada anak Mungkin ada permintaan juga gak sih Selain Bekti Sepakat Bahwa anak-anak ada didilah Jadi kan katanya kan Demi anak Berarti maksudnya Kalau demi anak Berarti Kalau Ya intinya kan Kalau mereka Tiba-tiba ada ribut Seperti apa Di depan anak-anak Tidak baik lah Itu sering yang jadi Ya enggak Saya gak ngerti Intinya Mereka tidak mau Ada konflik Di depan anak-anak Intinya itu Jadi maksudnya Prinsipnya apa Bang Berbeda Mas Ya kan hidup Prinsipnya udah lama Prinsip hidup mereka berdua Memang udah gak bisa Jadi Banyak sebenarnya Yang tidak sejalan Soalnya udah lama Nah cuman Memang Puncaknya ya Saat ini Sekarang aja Saat bekti sakit Enggak Setelah Setelah sembuh ini Baru Baru bisa ngomong lagi Segala macam Dan memang Keputusannya Ya sudah Memang kita harus bisa Berarti kemarin menjalani Kehidupan romantis itu Hanya berpura-pura aja Bang Enggak Berpura-pura enggak dong Buktinya Dia gila sendiri Sebagai penggugat Semalam aja Masih 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 Gimana ya gitu Maksudnya Menghadapi Perpisahan ini Seperti apa ya Dia juga Mas Masih Ini Tapi Memang udah Buktinya 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 Ini lagi Mau seperti apa Buktinya 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 Kesepakatannya Apa aja Bang Selain tadi Anak Apanya Bersama Harta 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 dibagi dua Untuk keperluan Anak Segala macam Tetap Masih Tanjau Buktinya Yaudah Cuma itu Tiga poin Itu aja Sedikit penegasan Bang Terkait dengan Isu dari Pihak Inback Sendiri Adanya orang ketiga Mungkin dari ya Bang Seperti apa Siapa yang ketiga ya Buktinya Enggak ada lah Tidak ada Berarti Bang Saat ini udah pisah rumah Sudah pisah rumah Dari Kurang lebih Seminggu lah Berarti yang keluar Atau Berarti yang keluar Berarti sekarang tinggal di rumah Raja Dalam Bila masih Tentuk di rumah Oke Bang Sedikit Bang Mungkin Bener gak sih Ada yang berada Kalau Dila sempet memukul Bukti pada saat Kondisi masih sakit Itu bener gak sih Enggak Enggak ada Enggak bener Bener gak Ada orang ketiga Enggak Enggak bener Enggak bener Si nanya lagi Tidak ada orang ketiganya Siapa gitu Enggak ada itu Tapi bener gak Kalau Dila ini Agak Agak setengah-setengah Waktu ngurusin Bukti di rumah sakit Kayak maksudnya Enggak Ngurusin full Bukti sadar Kok diurusin Sampai kemarin Juga ketemu Ngobrol Saya Enggak ada Enggak ada Ini kok Maksudnya Bukti sendiri Enggak ada Maksudnya Seperti apa Ke Dila Maksudnya Dila gak ngurusin Saya Ini Enggak ada Intinya Memang Sudah 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 Dan ini Diselesaikan secara Baik-baik Oke Demian Akhirnya Demian Sudah 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 Baru Mas Tadi Kalian Pihir saya Pengadilan Tidak Lihatlah Tanya Nanti Pihak Pengadilan Hari ini Pokoknya Masuk Gugatannya Tinggal Jadwal Dari Pengadilan Agama Kapan Silahkan Pihak